Kepada warga di sekitar lingkungan kecamatan Ciawi yang ingin berinvestasi dan bergabung dengan kooperasi sederhana Ciawi, dapat bendaftar di nomor kami 089-508-052333. Silahkan ditunggu di kantor kami Jalan Raya Sesudupan Ciawi, Desa Pendansari, Ciawi Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang di Mosek Islam. Itulah sepenggal kisah para mafia di berbagai belahan dunia. Kekerasan dan kejahatan sangat identik dengan kelompok kriminal ini, bahkan tak sedikit dari anggotanya yang justru tewas mengenaskan. Namun tahukah Anda, bahkan dalam kukungan dunia hitam sekalipun, hidayah Allah SWT mampu menyentuh hati hamba yang dikendakinya, seperti kisah-kisah berikut ini. Edy Herzovic namanya. Dunia gangster membawa pria kelahiran New York ini memiliki apapun yang ia impikan, seperti uang, mobil, hingga wanita. Gemerlap dunia malam juga menjadi salah satu cara yang ia lakukan untuk menikmati hidup. Hingga suatu ketika, pria yang juga seorang master Yudzu ini tertaka polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, justru dibalik petaka inilah hidayah Allah datang padanya. Di dalam penjara, Edy mulai mengenal Islam dan mempelajarinya. Meski sempat bimbang, Edy akhirnya memeluk Islam secara utuh. Kisah hidupnya dari sejak menjadi gangster hingga akhirnya memeluk Islam, ia dokumentasikan dalam sebuah film berjudul From the Dunia to the End. Ia berharap filmnya ini bisa menjadi saranan dakwah pribadinya. Kisah lainnya datang dari seorang mantan anggota gangster bernama Umair, yang kini juga telah mengeluk agama Islam. Pria asal Brazil ini berpindah keyakinan pada agama Allah pada bulan April 2014. Setelah mengikrarkan dua kelima syahadat melalui proyek dakwahnya, Why Islam, Umair bersama anggota lainnya mencoba memperkenalkan Islam dan mengundang orang lain agar bisa ikut ke dalam agama yang penuh rapat ini. Pemirsa, kekerasan, kejahatan, dan bisnis ilegal menjadi hal yang sangat identik dengan gangster. Padahal Islam secara tegas melarang keras umatnya melakukan kejahatan. Sebaliknya, Islam memerintahkan umatnya agar berbuat kebajikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka bareng siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Ma'idah, Ayat 39 Melalui pengalaman spiritual yang menggetarkan, seorang gangster asal Jerman bernama Sven Mann mendapatkan hidayah. Mann yang sebelumnya adalah seorang ateis tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Agama tidak pernah ada dalam kamus hidupnya. Tapi, pandangan Mann berubah sejak ia mendengar seorang bucah membaca Al-Quran. Hatinya bergetar saat mendengarnya, hingga tak terasa air matang menetes di pipinya, ia mengaku mendapat ketanangan yang ia rindukan. Hingga akhirnya, pada tahun 2001 lalu, ia menemukan keyakinannya, dan memilih menjadi mu'alaf, dan mengganti namanya dari Swedman menjadi Saedman. Itulah Isaac Mustaqim, seorang gangster asal Montreal, Kanada, yang telah mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, dan menemukan kedamaian dalam Islam. Isaac yang lalu bernama Isaac, dibesarkan oleh ibunya seorang mendiri. Sementara ayah kandungnya, menghilang sejak ia lahir. Kehidupan keras di jalanan, membuat ia terjerumus menjadi seorang gangster. Hingga suatu saat, ia tertangkap dan di penjara. Di dalam penjara inilah, ia mengenal Islam, dan mulai mempelajarinya. Setelah bebas, Isaac mulai mencari kebenaran tentang Islam, dan akhirnya pada tahun 2011 lalu, dengan penuh keyakinan, Isaac resmi memeluk Islam. Kini, hanya kebahagiaan yang terpancar dari raut wajahnya, yang tersampuh air mudu, dan doa dalam sujudnya. Pemirsa Mosaik Islam, kisah-kisah tersebut menjadi pembelajaran bagi kita semua, betapa hidayah Allah dapat menyentuh hati siapa saja yang dikendakinya. Begitu juga sebaliknya, hidayah Allah tidak semerta-merta hadir dalam hati seseorang, meskipun yang meminta adalah seorang hamba yang paling disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah Rasulullah SAW, yang berusaha dengan segala cara untuk mengajak paman beliau, yang teramat disayanginya Abu Talib, agar memeluk Islam. Namun, meski sangat menyayangi Nabi, hingga ajal menjemput, Abu Talib wafat masih dalam kondisi kafir. Astagfirullah. Pemirsa, permintaan Rasulullah SAW, tidak serta-merta dikandulkan oleh Allah Ta'ala, apalagi kita yang hanya orang biasa. Ini memperlihatkan bahwa hidayah adalah benar-benar kepunyaan Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 56 Dan pada ayat lainnya, Allah Ta'ala menegaskan, tidak akan memberi hidayah kepada orang yang tidak bertobat dari kemaksiatan, sebagaimana dalam firmannya. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kenagi, dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Al-Quran Surat Ar-Mu'ad ayat 27 Al-Quran Surat Al-Mu'ad ayat 27 Al-Quran Surat Al-Mu'ad ayat 27